selamat berjumpa lagi di channel saya channel fotografi dan videografi nah hari ini saya mau menunjukkan kalau lensa-lensa manual lama itu berfungsi masih berfungsi baik di kamera Nikon mirrorless modern ini ada kamera mirrorless Nikon Z6 yang versi pertama keluar kemudian dilengkapi dengan FTZ atau FTZ mount FTZ itu artinya F mount to Z mount jadi ini karena mountingnya itu mountnya lensanya Z atau besar mirrorless maka pakai adapter ini untuk lensa-lensa yang lama lensa-lensa lama ini masih bisa dipakai dan cukup tajam terutama untuk videografi karena mereka mempunyai lensa lama ini mempunyai apa namanya fokus ring manual disini ada tiga lensa manual dua dari Nikon satu dari Zeiss Distagon nah ini yang pertama ini lensa Nikon 50mm f1,2 ini lensa manual saya beli tahun 1992 dulu pinjam seperti ini punya teman adik saya jatuh dalam perjalanan saya waktu itu jatuh masih pakai Nikon FM2 dulu jatuh penyok depannya ini filter tradenya penyok kemudian saya dari yang saya jatuhkan tuh saya betulkan di Jogja juga dulu waktu itu sudah kembali normal lagi yang punya temennya adik saya itu saya ganti beli second persis seperti ini itu tahun 1992 ini masih bisa dimasukkan atau digunakan di lensa atau kamera mirrorless yang kedua adalah lensa manual focal length 28mm nah ini 28mm f2,8 ini dulu saya beli juga tahun berapa lupa 95 kalau nggak salah nah ini lensa manual saya pakai dulu dengan kamera FM2 masih kamera analog lama nah kalau ini saya beli beberapa tahun yang lalu masih kira-kira 4-5 tahun yang lalu saya sudah pakai DSLR nah ini kamera ini juga apa namanya lensa manual juga nah ini ZEISS f 2,8 focal length 25mm jadi ini Nikon ini Nikon ini ZEISS ini kamera terutama ini ya lensa Nikon manual 50mm f1,2 f1,2 ini kalau untuk video pokehnya blur belakangnya halus banget bagus ini nah kalau ini jarang saya pakai untuk video paling buat fotografi yang 28mm f2,8 nah yang 25mm ini ini saya pakai dua-duanya untuk fotografi dan videografi hasil fotografinya hasil syutingnya hasil fotonya itu bagus kalau ini warnanya khas kalau dari ZEISS itu dan halus ya kalau ini jelas sekali ini ini sub tajam kalau yang ini lebih teruntukkan untuk makro atau landscape kalau makronya juga enggak tajam-tajam seperti kamera lensa makro tapi halus hasilnya ini bagus sekali untuk video nah jadi kalau teman-teman itu punya lensa-lensa lama terutama yang lensa cepat artinya app bukaannya besar itu masih bisa dipakai untuk kamera-kamera baru dimana kamera ini yang baru ini terutama mirrorless ya itu sensornya dan teknologinya sudah sangat baik untuk videografi tentunya harus dipikirkan juga FDZ apa adapternya mungkin pakai lensa-lensa cinematic atau lensa-lensa untuk video itu kan juga bagus ya tapi kalau belum ada budget atau uangnya bisa dipakai lensa-lensa manual lama jadi alternatif banyak juga videografer-videografer terutama untuk wedding itu pakai-pakai lensa yang lama-lama seperti ini untuk videografinya nah itu aja mengenai lensa-lensa manual jadi barang lama itu belum tentu tidak terpakai masih untuk fotografi terutama yang masih bagus ini bisa dipakai untuk videografi nah lensa-lensa ini saya pakai terutama ya juga untuk apa submit untuk bikin video nambah konten-konten untuk video stock atau microstock ini lumayan kemarin beberapa kali biasanya kalau saya bikin video dengan handphone atau dengan GoPro itu sering ditolak juga atau action kamera itu sering ditolak tapi kalau pakai GoPro juga asal kita cara syutingnya bagus fluid artinya mulus smooth gitu ya itu kemungkinan ditolak juga enggak jadi kebanyakan kalau yang pakai kamera-kamera action itu pastikan kalau untuk bikin konten untuk microstock itu gerakannya halus ya gerakannya halus tapi kalau untuk lensa atau untuk kamera saat ini dengan lensa-lensa ini kebanyakan sudah bisa di approve atau diterima untuk dijual di online videonya hasil videonya itu aja semoga ini bermanfaat buat kawan-kawan semua yang pecinta microstock ya untuk video stok online mau dijual itu bisa menggunakan lensa-lensa lama ini oke gitu dulu salam sehat dan tetap beraktivitas